Kita akan mulai dengan Mas Lutfi ya, untuk pembicara pertama. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sudah agak lama saya tidak hadir di sini, terakhir beberapa tahun yang lalu, selalu senang berbicara tentang sesuatu yang jauh dari hirup pikuk yang sedang kita hadapi. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah men-switch pikiran kita dari keriwuhan pilkada, dari keriwuhan politik yang begitu memekakkan telinga kita, dan saya kira rasanya sih setiap pilkada yang kita hadapi setelah reformasi selalu begini, tetapi tahun ini kelihatannya panas betul. Nah jadi malam ini kita lupakan aja dulu pilkada, kita lupakan politik dan hirup pikuknya, kita bicara tentang sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu asing buat kehidupan kita sehari-hari, tentang isu Islam dan Eropa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi selingan kita dari kebosanan pembicaraan tentang politik. Karena kesibukan politik ini, diantaranya saya mau apologi tidak bisa menyiapkan paper, tadinya sudah mau menuliskan paling tidak sebuah artikel untuk membantu saya memberikan penjelasan pada malam hari ini. Tetapi tahun lalu itu kebetulan saya ada conference di Köln, di Jerman, bicara tentang integrasi Islam di Eropa, kaum muslim di Eropa, dengan Profesor Julia Derich dan beberapa tokoh muslim di sana. Saya menulis sebuah makalah, sebuah kolom di Jakarta Post tentang muslim integration, the problem of muslim integration, kira-kira yang akan saya sampaikan, sebagian dari apa yang saya sampaikan termuat di dalam paper itu. Nah jika paparan saya kurang begitu jelas, bisa dibaca di dalam artikel itu. Nah kalau kita bicara tentang Eropa, tema kita adalah tentang Eropa, Eropa itu luas sekali. Jadi sama seperti kita bicara tentang Indonesia, Indonesia luas sekali. Kadang-kadang untuk memudahkan orang membuat cherry picking saja, Indonesia itu Jawa, karena mayoritasnya adalah orang-orang Jawa, biasanya begitu. Nah kalau kita berbicara tentang Eropa, biasanya yang ada di benak kita itu adalah Eropa Barat, Inggris, Jerman, Perancis, sekitar-sekitar itu. Padahal Eropa ya sama seperti Indonesia, secara size juga kurang lebih sama, kalau kita bicara keseluruhan Eropa. Nah secara geografis itu Eropa terbagi pada utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Ini bukan hanya merefleksikan geografi, tetapi juga merefleksikan demografi, merefleksikan ekonomi, dan merefleksikan budaya. Misalnya Eropa Utara itu dikenal sebagai negara-negara daerah Nordic, sebagai negara-negara yang sangat makmur, secara demokrasi sangat maju, kebebasan yang sangat maju, pendidikan yang sangat maju, luar biasa daerah-daerah utara. Berbeda sangat kontras dengan daerah selatan dan timur. Timur adalah negara-negara yang baru lepas dari Uni Soviet, negara-negara yang berusaha untuk berdemokrasi, dan seterusnya. Negara-negara selatan ini yang belakangan salah satu pemicu krisis di Eropa. Negara Spanyol, Itali, Yunani, dan seterusnya. Negara-negara yang tidak terlalu makmur secara ekonomi. Nah, di tengah, Eropa Barat dan Eropa Tengah, itulah yang biasa kita bicarakan tentang Eropa. Jadi kalau kita bicara tentang Eropa, umumnya benak kita itu langsung menuju pada Eropa Barat dan Eropa Tengah, khususnya Eropa Barat lah. Nah, kira-kira petanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini secara ekonomi, daerah-daerah utara itu sangat makmur, yang hijau itu per kapitanya itu di atas 40 ribu euro setahun. setahun. Jadi daerah yang sangat makmur, daerah Norwegia, Denmark, Finlandia, Sweden itu daerah yang sangat makmur. Sementara daerah yang merah itu per kapitanya kurang dari 10 ribu euro per tahun. Kalau dibandingkan kita memang masih tinggi, tetapi di Eropa, terutama karena mereka memiliki mata uang yang sama, itu jadi masalah besar. Dan salah satu krisis Eropa itu adalah krisis Euro. Ada Eurozone, ada buku baru ditulis oleh perai hadiah Nobel senior director Bank Dunia, Stiglitz, Joseph Stiglitz, menulis buku bagus sekali, tahun ini terbit, tentang euro krisis, tentang problem Uni Eropa itu pada dasarnya dimulai dengan penerapan mata uang bersama. Itu buku yang sangat bagus, dia menjelaskan itu, salah satu penjelasannya kenapa Eropa tertimpa krisis, karena mereka belum siap atau memang secara praktik, secara praktik penerapan Eurozone itu tidak mungkin dilaksanakan dari perspektif ekonomi, terutama karena mereka membedakan otoritas fiskal dengan otoritas moneter, otoritas moneter diambil oleh Uni Eropa, sementara otoritas fiskalnya masing-masing oleh negara, itu mulainya ketidaksinkronan keuangan, kata Stiglitz. Nah jadi, dari sisi itu kita lihat di sini ada ketimpangan yang sangat besar dari sisi ekonomi. Nah, agar sistematis saya mau fokus pada dua hal saja, jadi kalau kita bicara tentang masa depan Eropa, sebetulnya kita bicara tentang challenges, tentang tantangan-tantangan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Eropa sekarang ini. Tantangannya itu dua, satu adalah soal imigran, imigran dalam pengertian yang luas, khususnya muslim imigran, karena belakangan terjadi banjir yang luar biasa, imigran muslim yang datang dari khususnya daerah-daerah konflik di Timur Tengah. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah bangkitnya populisme, populisme dalam pengertian yang sangat umum, termasuk diantaranya adalah meningkatnya euroskeptisism, euroskeptisism adalah konsep keraguan-raguan terhadap konsep Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu kan diinisiasi oleh lima negara utama, Jerman, Benelux, tiga negara, dan Itali. Nah, kemudian menyebar kemana-mana. Negara-negara lain, bahkan sekarang termasuk beberapa di negara pendiri, terutama Perancis, itu meragukan konsep Uni Eropa itu. Dan terjadi banyak sekali kritik. Nah, euroskeptisism itu sekarang makin membesar di Eropa. Itu tantangan yang buat para penggagas, pembela Uni Eropa itu menjadi konsep besar mereka. Kemudian ada ultranasionalisme, kelompok-kelompok semi, bukan vigilante, tapi kelompok-kelompok masyarakat yang kalau di sini model-model seperti FPI lah kira-kira, FPI-nya Eropa. Nah, itu makin besar, makin banyak kelompok-kelompok kecil di mana-mana ada. Sangat ekstrim, sangat radikal. Kemudian, apa namanya, munculnya atau menangnya partai-partai politik beraliran kanan. Yang dulu, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, mereka ini semuanya dibully. Jadi, kalau ada orang Eropa bicara tentang nasionalisme, terutama di Jerman ya, atau bicara tentang sesuatu yang mengagung-agungkan ras, itu dibully. Sekarang, partai yang mengedepankan itu justru mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ini adalah tantangan yang akan menentukan masa depan Eropa. Kita tahu yang pertama yang dihadapi Eropa adalah imigran. Nah, kalau kita mau melihat dari kacamata yang luas, ini sebetulnya Eropa ini seperti sedang menghadapi sebuah dilema yang sangat besar. Pada satu sisi, Eropa itu kan sama seperti Jepang, aging society, masyarakat yang semakin menuak. Saya kalau ke Eropa, hampir tiap tahun saya ke Eropa, itu terutama di Jerman, jarang sekali nemuin anak muda, terutama di taman-taman atau di jalan-jalan. Jarang betul, kecuali kita ke mal, ke kota. Tapi kalau di daerah yang agak jauh dari keramaian, kebanyakan orang tua. Karena median age di Jerman itu, itu 46. Jadi rata-rata usia Jerman itu 46. Median age Eropa itu 41. Bayangkan dengan median age kita, kita ini kan sebentar lagi atau sudah mulai menikmati bonus demografi. Yang median age-nya sekitar 5-6 sekarang ini. Anak-anak muda terus, makanya kalau kita kemana-mana usianya anak muda. Saya merasa tua karena kemana-mana ketemu anak muda terus. Karena saya berada di atas median age, tapi kalau ke Eropa kurang lebih sama. Orang-orang seusia saya di Eropa itu. Nah itu dilemanya, pada satu sisi mereka menghadapi aging society, tapi pada sisi lain mereka, karena aging society kan mereka ini makin tua. 10 tahun dari sekarang usia rata-rata orang Eropa itu di atas 50, sudah hampir pensiun. Sementara yang anak-anak mudanya gak ada yang lahir, sedikit sekali. Nah salah satu caranya adalah mendatangkan, yang paling cepat itu adalah mendatangkan manusia, yaitu lewat imigran. Nah kalau kita tarik lebih jauh lagi persoalan imigran ini, persoalan sumber daya manusia, orang-orang Cina, orang-orang Korea Selatan yang dulu di Amerika yang disebut brain drain, termasuk India, itu sekarang pada balik kampung. Jadi orang-orang terbaiknya dari Cina, dari India, dari Korea Selatan, yang dulu pada bermukim di Eropa, di Amerika, itu semuanya pulang kampung, karena mereka lebih nyaman, bergaji lebih besar, bisa punya opportunity yang lebih besar. Sehingga orang Eropa kekurangan manusia dari mana lagi? Satu-satunya yang paling mungkin adalah mendapatkan modal manusia dari Timur Tengah. That will create the problem. Itu yang menjadi concern orang-orang Eropa sekarang sebetulnya. Mereka menghadapi dilema, pada satu sisi ada kebutuhan manusia, tapi pada sisi lain manusia-manusia yang datang baru ini akan punya masalah ketika mereka harus berintegrasi pada dunia atau negara yang baru. Nah ini yang terakhir, krisis imigran itu dimulai sejak pecahnya perang, konflik di Syria setelah Arab Spring. Mungkin diskusi yang lalu, bicara tentang Arab Spring dan krisis di Timur Tengah. Nah sebagian besar ke Eropa, nah ini lagi, tapi pertanyaannya kenapa para korban perang itu tidak, tidak, apa namanya, mencari suwaka atau pindah ke tempat negara-negara kaya, kan Saudi Arabia kaya, ada Emirat, ada Dubai dan lain-lain. Mereka tidak diterima di sana. Atau ini konsep tentang teori kebebasan, orang-orang yang dalam tekanan itu mencari kebebasan di negara yang bebas, di negara yang memiliki kebebasan lebih dari yang dia dapatkan. Kan kalau lari ke Saudi Arabia, ke negara-negara Arab itu kurang lebih sama, tidak ada kebebasan, daripada mereka mendapatkan treatment yang sama, yaudah sekalian cari negara yang paling bebas. Karena itu dalam peta kebebasan, kalau kita gambarkan dengan warna merah, kuning, hijau, orang-orang yang berada dalam peta merah yang tidak bebas, itu biasanya hijrah ke daerah-daerah yang berpeta hijau, daerah-daerah Eropa, daerah Amerika, Australia, itu biasanya begitu. Sementara daerah kuning, kayak kita di Indonesia, daerah Asia, itu stagnan, tidak ada imigrasi, karena kita cukup mengalami kebebasan. Orang yang memiliki kebebasan itu tidak akan pindah ke hijau, daerah yang kuning, yang sedikit hijau muda, kayak kita itu sudah hijau muda sekarang, jadi kita merasa sudah bebas di sini, ngapain lagi pergi mencari kebebasan. Tapi daerah-daerah merah yang tidak ada kebebasan, itu berlomba-lomba ke hijau, karena mereka tidak akan mungkin berlomba-lomba ke kuning kan, tanggung, jadi larinya ke hijau, itu yang menjelaskan kenapa terjadi banjir manusia ke Eropa, karena mereka ingin mencari kebebasan yang lebih. Nah ini data hanya pada bulan Oktober 2015, jadi terjadi banjir manusia setelah krisis di Syria, itu luar biasa, jumlahnya di Eropa Timur saja ada 530 ribu, nah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, pada bulan September 2015, itu ada peristiwa yang besar sekali, yang memalukan dunia, termasuk diantaranya Eropa yang paling concern, karena mereka berbicara tentang human rights, tentang trafficking dan lain-lain, ada peristiwa seorang anak kecil dari Syria, namanya Aylan Kurdi, nanti fotonya saya perlihatkan, yang botnya itu tenggelam, dan kemudian dia terdampar di pantai, difoto oleh seorang fotografer dari Turki, di pantai Turki, dan kemudian foto itu menyebar kemana-mana, mempermalukan masyarakat Arab, dan juga mempermalukan Eropa. Nah kemudian setelah itu, orang-orang Eropa berbicara tentang pentingnya membuka diri buat para imigran itu, karena itu kemudian terjadi ledakan pada bulan Oktober, ada 530 ribu orang dari Eropa Timur, dan sekitar 140 ribu orang yang berangkat dari daerah Mediterania. Nah ini asylum seeker, para pencari suwaka selama krisis, sebagian besar datang dari tiga negara, yaitu Syria, Afghanistan, dan Iraq. Ini daerah konflik kita tahu semua, dan mereka memang oleh para pekerja dan aktivis humanitarian, dibantu untuk didatangkan ke Eropa, karena tanggung jawab kemanusiaan. Nah yang lain adalah negara-negara yang less freedom, less free, mereka yang ingin mencari kebebasan ke negara-negara yang lebih bebas. Nah ini foto yang sangat dramatis, foto Alan Kurdi, saya lihat di tengah kota, itu ada mural di Frankfurt, itu muralnya gambarnya ini. Jadi betul-betul buat orang Eropa, kira-kira orang Eropa itu mau memperlihatkan, ya ini problem kita gitu. Ini bukan hanya problem orang Islam, bukan hanya problem Timur Tengah, ini adalah problem kemanusiaan, problem kita yang harus kita perhatikan. kalau balik kemana ya mas? Oke. Imigran itu adalah, terutama imigran yang belakangan, itu tentu saja adalah bagian yang kemudian menjadi bagian umat Islam atau kaum Muslim di Eropa, tetapi perlu kita ingat bahwa kaum Muslim di Eropa itu sudah ada sejak setelah Perang Dunia Kedua. Tentu saja kalau kita mau tarik ke belakang lebih jauh, Islam pernah menduduki Eropa, khususnya di Spanyol, Portugal, dan sebagian beberapa Eropa Timur, di bawah dinasti Ottoman, sudah ada, tetapi kalau kita bicara tentang Muslim in modern Europe, itu biasanya kaum Muslim yang tinggal di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Nah, gelombang imigran Muslim yang datang ke Eropa itu mulai terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ada kebutuhan untuk membenahi Eropa akibat perang, waktu itu di, nah ini problem pertama sebetulnya. Jadi orang Eropa ini seperti terkutuk, selalu ketika mereka membutuhkan manusia, itu manusia yang di daerah asalnya itu punya masalah dalam tanda kutip. Jadi dulu mereka punya masalah, generasi pertama, kedua, orang-orang Muslim yang didatangkan ke Eropa itu adalah mereka yang datang dari Maroko, dari bekas jajahan negara-negara Eropa, dari Afrika, sebagian, kemudian juga dari Turki, khususnya di Jerman. Sekarang pun begitu, jadi yang datang adalah dari daerah-daerah konflik yang pasti tidak akan siap ketika mereka harus melakukan integrasi di negara barunya. Nah, kalau kita lihat seluruh Eropa, dari Rusia sampai Inggris, dari utara, selatan, timur, dan barat, itu sekarang jumlahnya sekitar 40-an, ini sensus terbaru, sekitar 40-an atau 46 juta manusia, jadi cukup besar. Di Inggris saja, nanti ada jumlahnya, di Inggris katanya tahun ini ramalan berdasarkan hitungan demografi, tahun 2050 itu mungkin sudah akan, paling tidak menyamai populasi di Inggris, karena begitu tingginya pertumbuhan kaum Muslim. Pertumbuhan kaum Muslim tinggi bukan hanya mereka datang sebagai imigran, tetapi angka kelahiran itu tinggi sekali. Jadi kalau di Eropa itu pertumbuhannya separuh, jadi setengah, jadi kan hitungannya begini, kalau suami istri itu kan dua tuh, harusnya melahir, kalau mau survive terus, harusnya melahirkan anak dua juga. Tapi rata-rata orang Eropa punya anak satu, ada yang tidak mau punya anak sama sekali, jadi itu kan berkurang satu kan, sementara Muslim punya anak rata-rata enam, tujuh, banyak sekali. Dulu saya pernah tinggal di Australia, di Melbourne, punya tetangga, anaknya itu delapan, masih muda sekali usaha usia saya dari Lebanon, imigran dari Lebanon, anaknya delapan, masih muda sekali. Dan itu biasa, kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat, keluarga Muslim di Eropa, punya anak empat, lima itu, pemandangan yang biasa. Nah, itu yang menakutkan sebagian kelompok populis ini, kelompok kanan Eropa, jumlah pertumbuhan Islam itu luar biasa, bukan dari pendatangnya, tapi dari angka kelahirannya. Nah, ini 10 negara terbesar di mana ada muslimnya, yang pertama adalah Jerman, kalau dari sisi prosentase, sebetulnya yang pertama Perancis, karena populasinya lebih kecil dari Jerman, tapi jumlahnya sekitar lima jutaan, jumlah yang cukup besar itu. Jadi, dua negara ini saja sekitar 10 jutaan, kemudian setelah Jerman dan Perancis, Inggris, kemudian Itali, Itali ini sebagian datang dari daerah-daerah Afrika Utara, karena proximity, wilayah yang dekat, kemudian ada juga dari Lebanon, ini konflik lama tahun 80-an. Saya tahun lalu pernah tinggal di pinggiran Roma, itu saya pernah tinggal di Arab, jadi kayak deja vu, kiri kanan ngomongnya Arab. Jadi saya pesan restoran, makan-makan Arab, ngomongnya Arab. Udah kayak bukan di Eropa. Nah, saking banyaknya populasi muslim di sana. ketika kita bicara tentang Islam di Eropa, persoalan yang sampai sekarang terus menjadi perdebatan adalah persoalan integrasi. Di dalam artikel itu, itu saya punya, memberikan perspektif yang agak nakal sebetulnya, yang politically incorrect kalau bicara di Eropa. Makanya waktu saya bicara itu, di Eropa, dosen-dosen pembicara yang lain agak merengut. Karena mereka enggak mau melihat, menyalahkan Islam itu mereka enggak mau. Jadi itu politically incorrect, berbicara perspektif itu, itu politically incorrect. Tapi buat saya sebagai muslim, enggak ada masalah, gitu kata mereka. Anda sih enak, sebagai muslim, mengkritik muslim, kayak self-criticism. Tapi orang Eropa berbicara kritis tentang Islam, di sana enggak diterima sekarang. Dan itu merepotkan sekali. Karena kan, to be fair kan, kalau mau kritik harus balance dong. Masa orang Eropanya aja dikritik, orang Islamnya enggak boleh dikritik. Tapi di sana menjadi politically incorrect, buat orang Eropa mengkritik Islam. Langsung dituduh Islamophobia lah. Itu problem banget itu. Nah, tentu saja, masalah integrasi itu beragam. Ada faktor budaya, ada faktor agama, ada faktor pendidikan, dan lain-lain. Tetapi yang selalu menjadi kendala utama, itu adalah masalah agama. Kalau faktor pendidikan, generasi kedua dan ketiga sudah mengalami itu. Banyak sekali orang-orang Eropa yang, orang-orang muslim yang tinggal di Eropa, mengenyam pendidikan tinggi. Masalah budaya, kadang-kadang juga mereka bisa belajar budaya. Tetapi ada persoalan, ini ada banyak sekali riset, tentang anak-anak muslim di Eropa. Bahkan ada sebuah yayasan yang khusus, fokus terhadap, mendekati anak-anak muslim di Eropa. Karena ada problem psikologis yang besar sekali, yaitu, orang-orang, anak-anak muslim di Eropa, atau di negara barat secara umum, itu mereka menghadapi kebingungan yang luar biasa. Pada satu sisi mereka dibesarkan dalam lingkungan, untuk patuh pada nilai-nilai yang dibawa oleh orang tuanya, tapi pada sisi lain begitu keluar rumah, mereka harus berhadapan dengan nilai-nilai yang ada. Itu betul-betul menjadi dilema, dan salah satu penjelasan kenapa, peserta yang ikut ke ISIS, ke Timur Tengah, itu dari Jerman dan dari Inggris itu banyak sekali. Jadi, orang-orang Jerman yang bergabung ke ISIS, jumlahnya jauh lebih besar daripada orang Indonesia yang bergabung ke ISIS. Jadi tahun lalu saya ada workshop di tempatnya Pak Fauzi Bowo di Berlin, itu ada 17 profesor ahli Islam di Jerman, bicara tentang itu, saya bilang, kalian jangan, apa namanya, jangan menganggap bahwa terorisme datang dari Indonesia, coba kita hitung saya bilang, ada datanya. Jadi ya orang Jerman yang, Jerman Muslim yang bergabung ke ISIS, itu jumlahnya waktu itu ada 540 orang. Indonesia yang tercatat cuma 20 berapa gitu, 28 tuh, ya tentu saja ada beberapa yang tidak tercatat. Tetapi jumlah resminya dari, dari apa namanya, sebuah lembaga yang meneliti tentang itu, jumlah orang-orang Muslim dari Eropa, itu angkanya besar sekali. Dan salah satu penjelasannya adalah itu, bahwa anak-anak Muslim yang tumbuh di Eropa, itu mereka mengalami disorientasi, atau mengalami keterbelahan identitas. Jadi di rumah tidak diakui, keluar rumah juga tidak diakui. Jadi mereka seperti ada rejection, dan kemudian mencari satu tempat, di mana mereka bisa mengekspresikan jati dirinya. Itu problem besar yang sampai sekarang, masih terus dicoba atasi oleh, apa namanya, para peneliti dan para ahli di sana. Nah, ini yang saya bilang tadi, politically incorrect. Jadi, kalau kita mau fair, ada dua problem besar yang dihadapi oleh orang Eropa. Pertama adalah, imigran Muslim, atau imigran secara umum. Yang kedua adalah, munculnya populisme. Ini kan kayak ayam dengan telur, mana yang lebih dulu sih sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, dalam 10 tahun atau 15 tahun belakangan, gejala munculnya populisme, atau kelompok-kelompok kanan, itu sebagai reaksi, terhadap banyaknya kasus-kasus, yang dalam istilah mereka itu, menggerogoti nilai-nilai Eropa, nilai-nilai sekularisme, yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di sana. Kalau kita lihat misalnya di Inggris, itu ada gerakan kelompok-kelompok, bahkan di kota besar seperti London, itu beberapa bulan yang lalu, atau tahun lalu tepatnya, itu ada sekelompok seperti FPI, di London, dan bikin barikade, mau bikin, apa namanya, daerah syariah zone. Keterlaluan enggak itu? Jadi, mereka hidup numpang, dalam tanda kutip, setelah di sana, berusaha memaksakan, sesuatu yang di negara asalnya menjadi problem. Nah, ini adalah gerakan syariah for itu banyak banget, ada syariah for France, syariah for Belgium, yang paling besar itu syariah for Belgium, itu yang beberapa kali berurusan dengan polisi, jadi mereka buat kerjaan yang merecokin aja, kalau ada seminar besar gitu, mereka datang bikin pertanyaan, dan nunjuk-nunjuk, kurang lebih kayak HTI disinilah, jadi cuma merusak suasana aja. Nah ini coba bayangin, ini di Inggris, mereka demo, Europe is the cancer, Islam is the answer. Gimana orang enggak marah? Jadi, sebagai tamu, itu kadang-kadang, saya bicara begini, di Eropa senang, mereka pada senang, cuma pada ketakutan, karena kalau mereka yang bicara seperti ini, mereka dianggap Islamophobia, kasihan sekali itu teman-teman saya, dosen di sana. Jadi saya berbicara, saya bilang saya berbicara sebagai self-criticism, I am a Muslim, and I am concerned with this issue, saya bilang. Nah jadi, kasus-kasus kayak gini, itu kemudian yang membuat reaksi, dan salah satu bentuk reaksinya adalah, munculnya kelompok-kelompok kanan. Ada satu peristiwa, di tahun baru 2016, jadi awal tahun ini, itu ada peristiwa besar sekali, yang diliput di banyak media, itu pada malam tahun baru itu, dilaporkan ada, yang melaporkan aja ada 400 kasus. Anda bisa google, jadi yang tidak dilaporkan banyak sekali, yaitu peristiwa apa yang disebut sebagai, taharrus jama'i, ini bahasa Arab, dialek, Mesir, taharrus gama'i, atau taharrus jama'ah. Anggun itu pernah nulis, tentang ini, Anggun Sesasmi, penyanyi kita yang sekarang mukim di Perancis, itu pernah saya minta untuk menulis, karena dia concern terhadap isu ini, dan diterbitkan di web yang saya asuh, di Kureta, kalau Bapak Ibu mau membaca, bagus sekali ulasan Anggun Sasmi tentang ini, dia punya sikap yang sangat bagus, nah ini adalah budaya yang berlaku di Timur Tengah, khususnya di Mesir, jadi melakukan seksual harassment secara berjama'ah, bukan cuma sholat berjama'ah, tapi seksual harassment berjama'ah, dilakukan di kampus, di kafe, di mana-mana, itu biasa, jadi itu kayak budaya, itu dibawa ke Eropa, jadi tahun baru kemarin ada 400 kasus yang dilaporkan, dan itu menjadi masalah, beberapa minggu kemudian, muncullah demo besar, yang diorkestrasi oleh kelompok kanan di Jerman, khususnya oleh Pegida namanya, nanti akan saya perlihatkan, nah kasus-kasus ini, seperti ini yang kemudian memunculkan reaksi, secara umum ada tiga reaksi, atau tiga kelompok yang melakukan reaksi, yang gampangnya kita sebut sebagai menguatnya populisme, yang pertama adalah menangnya atau menguatnya partai-partai politik yang beraliran kanan jauh, yang seperti saya bilang 10 tahun, 15 tahun lalu, kalau ada orang diriin partai dengan ideologi kayak gini, ditinggal, dibully bahkan, tapi sekarang kita lihat misalnya di Perancis, itu partainya Marin Lepeng, Marin Lepeng ini anaknya Jean Lepeng, pendiri partai Front Nasional, tahun sekarang itu mereka mendapatkan, pada pemilu lalu mendapatkan 25 persen angka yang cukup signifikan buat pemilu, lebih besar dari PDIP ada berapa ya? PDIP cuma 19 persen, partai nasional itu 25 persen, jadi lebih besar secara prosentase dari PDIP. Kemudian di Belanda kita tahu ada God's Wilders, tokoh yang sangat keras terhadap imigran muslim, dan dia salah satu kampanyenya adalah mengusir, bukan hanya apa, pertama memberikan tembok, tidak lagi mengizinkan imigran muslim, dan kalau bisa men-scrutinize orang-orang Islam yang ditengah rai, punya kecenderungan ideologi keras, di deportasi, keras sekali, dan partainya mendapatkan 13 persen. Angka yang mengerikan buat orang-orang Eropa yang mencintai kebebasan. Kemudian di Denmark juga ada 27 persen, yang menarik di Jerman. Di Jerman gerakan kanan itu tidak pernah laku, sejak adanya Hitler, sejak Perang Dunia Kedua. Jadi orang jangankan itu mau menyanyikan lagu kebangsaan Jerman aja seperti ragu-ragu, kayak merasa bersalah gitu. Tetapi partai yang disebut sebagai partai alternatif, itu pemilu terakhir itu mereka mendapatkan 7 persen, dan ini jadi headline berhari-hari di Eropa. Karena ngeri mereka. Karena Jerman punya masa lalu yang buruk, sekarang udah mulai tumbuh. Sebetulnya kalau kita lihat fenomenanya, kalau di Piala Dunia lalu itu, orang-orang Jerman sudah mulai kelihatan percaya diri kan. Kalau dulu setiap ada perhelatan seperti ini, mereka itu seperti ragu-ragu tuh, mau menonjolkan nasionalisme Jerman. Sekarang sudah mulai agak percaya diri, dan mungkin ini bagian dari fenomena itu. Di Italia ada 21 persen, kemudian di Yunani ada 10 persen, dan negara-negara. Nah ini fenomena yang menarik sekaligus mencemaskan oleh sebagian orang Eropa. Pegida ini adalah singkatan dari Patriotic European Against Islamization of the West. Kira-kira gitu. Jadi, organisasi ini, gerakan ini, didirikan memang sebagai reaksi terhadap aktivitas islamisasi di Eropa. Jadi didirikan untuk melawan islamisasi yang berlangsung di Eropa. Pegida didirikan 2014, dua tahun lalu, tetapi yang mengejutkan, itu langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa, bukan hanya di Jerman, tetapi kemudian mereka buat cabang di hampir semua negara Eropa, terutama di Barat dan Tengah. Di Inggris, anggotanya cukup lumayan, di Perancis juga. Jadi, mereka buka cabang di mana-mana. Dan ini mengerikan buat sebagian orang Eropa, karena Pegida ini ekstrim sekali, dan sangat islamofobik. Demonstrasi terbesar itu mereka lakukan di Köln, tetapi yang menarik reaksi dari pemerintah Jerman adalah, waktu mereka demonstrasi, itu kota Köln dimatikan semua lampunya, sama pemerintah. Jadi menunjukkan bahwa pemerintahnya itu punya sikap. Saya itu pengen pemerintah kita itu begitu. Jadi kalau ada kelompok yang merugikan satu kelompok lain, itu pemerintahnya punya sikap tegas. Jadi Pegida itu melakukan demonstrasi besar sekali, hari berikutnya, atau dua hari berikutnya, itu orang-orang Eropa yang membela Islam itu lebih banyak lagi, berkali-kali lipat dari jumlah Pegida. Jadi untuk mengatakan bahwa Jerman bukan Pegida, bahwa Pegida tidak bisa mengalahkan mayoritas Jerman. Nah, yang benar itu kebebasan itu ya begitu. Kalau ada kelompok yang ekstrim muncul, kelompok mayoritasnya turun semua. Berusaha melawan itu. Nah Pegida adalah kelompok yang sangat ekstrim, dari sisi ideologi. Kemudian, nah ini kelompok-kelompok yang kita sederhanakan menjadi euroskeptisism. Sebetulnya ide tentang keraguan terhadap konsep European Union itu sudah ada sejak lama, sejak gagasan Uni Eropa itu dibentuk. Tetapi belakangan dengan adanya kasus imigran muslim dan lain-lain, euroskeptisism itu makin kuat dan puncaknya adalah peristiwa Brexit. Adanya referendum, Inggris apakah tetap berada di Uni Eropa atau keluar. Dan sangat mengejutkan sekali, karena polling-polling sebelum referendum itu semuanya menolak. menolak Inggris keluar dari Uni Eropa. Tetapi begitu dilakukan referendum, ternyata kalah. Berbeda dari polling dan itu sempat mengebohkan. Nah, kalau kita lihat, yang angka merah pekat itu adalah yang sudah keluar dari Uni Eropa. yang merah muda, yang lebih muda itu adalah negara-negara yang mendorong agar negara mereka keluar dari Uni Eropa. Yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya adalah Perancis, karena Perancis adalah salah satu founding members, negara yang mendirikan Uni Eropa. Bayangin negara yang mendirikan saja, ragu terhadap Uni Eropa. Bahkan mengerikan sekali. Kemudian, negara-negara yang hijau itu adalah negara yang ingin bergabung. Yang paling ngotot ingin bergabung, tentu saja adalah Turki. Turki sejak lama ingin sekali, tetapi mereka tidak selalu dianggap tidak cukup syarat soal human rights, soal demokrasi, dan seterusnya. Nah, saya kira itu. Saya ingin memberikan kesimpulan saja. Kalau kita ditanya tentang masa depan Eropa, tantangan yang terbesarnya saya kira ada dua. Itu yang pertama adalah soal imigran, dan imigran ini adalah dilema besar yang dihadapi Eropa. Pada satu sisi, Eropa mengalami penuaan, populasi, pada sisi lain mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengusung ekonomi negara. Kemudian, masalah yang kedua adalah soal integrasi masyarakat muslim. Dan ini, kalau kita mau fair, ada masalah yang dihadapi dan dibawa oleh kaum muslim sendiri di Eropa. Kita tentu saja tidak bisa menyalahkan kaum muslim, siapapun sebetulnya, ketika berintegrasi atau datang ke suatu negara atau komunitas baru, pasti punya masalah. Nah, masalah yang dialami oleh negara-negara muslim itu berlipat-lipat. Mereka datang dari negara konflik, dari negara yang sangat otoritarian, yang tidak pernah mengecam kebebasan, tiba-tiba mengalami ruang yang begitu bebas, ruang yang begitu bagus, yang bertolak belakang dari negara asal mereka. Dan itu pasti tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Saya kira itu saja Bapak-Ibu sekalian, nanti kita bisa lanjutkan pada sesi dan jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi. Selain yang tadi terakhir dikatakan, paling tidak ada dua yang menarik kita soroti malam ini. Itu pertama soal, tadi ya, ujungnya dari integrasi itu adalah soal keterbelahan identitas. Seorang muslim, apakah dia mengikuti budaya baru di mana dia tinggal, atau mengikuti ajaran lama yang dianut oleh orang tuanya. Yang kedua adalah soal, munculnya gerakan-gerakan ultra kanan yang itu juga menjadi PR Eropa ke depan.